Musik Musik Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ketua Tim Gugus Tugas Aceh, dia RTI Dewati, menyerahkan bantuan alat kesehatan khusus penanganan pasien COVID-19 untuk BLUDRS Dr. Yulidin Awai Tapaktuan, Aceh Selatan, Kamis 28 Mei 2020. Dia juga meninjau langsung kesiapan lokasi isolasi khusus COVID-19 di rumah sakit tersebut. Aceh Selatan sangat siap dan sudah pernah menerima pasien di tempat isolasi khusus COVID-19. Mudah-mudahan kesiapan ini terus berlangsung dan bisa hidup perdampingan dengan COVID-19 sampai kemudian vaksinnya ditemukan, kata dia. Dia menyebutkan, kondisi new normal atau kenormalan baru harus dilalui masyarakat karena sampai saat ini obat dan vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun demikian, kata dia, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan di masa new normal. Pastikan seluruh masyarakat yang datang harus memakai masker dan menjaga jarak, kata dia. Dengan demikian, potensi penularan virus dapat dihindari. Selanjutnya, dia juga meminta agar petugas dan paramedis di RS Dr. Yulidin Awai untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien. Demi mendukung kelancaran penanganan pasien, dia mengantar langsung APD, baju hasmat, serta rapid test dari Dinas Kesehatan Aceh. Dalam kesempatan tersebut, dia juga membawa titipan PLT Gubernur Aceh, yaitu masker bedah. Semoga bermanfaat karena kabarnya masker bedah saat ini agak sulit didapatkan. Ikut mendampingi dia dalam kunjungan tersebut anggota DPR Aceh, T. Salman Indra, serta istri PLT Bupati Aceh Selatan, Kailida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Tapak Tuan, di Aceh Selatan, dalam rangka ini mengunjungi kesiapan rumah sakit, kesiapan atas penerimaan penyakit COVID-19. Alhamdulillah ini kita berada di gedung isolasi, yang sudah ada 5 bednya yang sudah disiapkan dan sudah pernah menerima pasien. Sehingga artinya sudah siap ini Aceh Selatan untuk menerima pasien COVID-19. Hanya tadi yang dikeluhkan itu adalah dari sumber daya manusianya atau dokter ahli parunya yang kurang. Nah ini akan kita sampaikan. Sekaligus dalam kunjungan saya tadi juga menyampaikan bantuan-bantuan, baik itu dari dinas kesehatan yang berupa baju hasmat, kemudian baju operasi, kemudian ada juga rapid test ya. Rapid test, kemudian titipan juga dari Pak PLT Gubernur berupa masker bedah. Yang Alhamdulillah pas sekali tadinya katanya masker bedah, sulit sekali saat ini di lapangan sehingga sangat berguna tentunya. Mudah-mudahan dengan kunjungan saya ini bisa kesiapan, bisa terus berlangsung dan kita bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Terima kasih.